Intro Salam sejahtera, bertemu lagi dalam Moyo Up To Death Pemain Iran keberatan menyanyikan lagu kebangsaan menjaringkan gol Itulah topik yang akan disampaikan dalam Moyo Up To Death kali ini Jurulatih Iran Carlos Quares melepaskan kemarahannya malam tadi apabila pemain diheret dalam krisis di laman sendiri memberi tahu rakyat negara itu supaya tidak campur tangan dan mempolitikan skuadnya serta membiarkan mereka fokus pada kepen Piala Dunia Bercakap selepas pasukannya di belasa England 6-2 dalam perlawanan pembukaan mereka Quares berkata pemainnya yang sangat dihormati di negara sendiri dikritik hebat malah diancam berhubung isu yang tidak kaitan dengan mula sepak Pasukan Melly menjadi tumpuan menjelang jela dunia dengan ramai rakyat Iran meminta sokongan mereka dalam salah satu cabaran berterusan terhadap legitimasi kerajaan pekeranian Iran sejak revolusi Islam 1979 Peminat menuduh skuad itu menyokong tindakan keras negara terhadap pemberontakan di mana aktivis mengatakan lebih 400 orang terbunuh termasuk berpuluh-puluh kanak-kanak kepada mereka yang datang mengganggu skuad dengan isu tidak memukul bola dengan bola sepak mereka tidak diberi penghormatan karena pemain ini hanya mahu bermain bola sepak kata Quares kepada sidang akbar Biarlah mereka beraksi di tengah padang karena ini yang mereka mahu Mereka mahu mewakili negara dan rakyat Seperti semua tentera negara di sini Semua tentera negara ada isu di negara masing-masing Protes itu mencengkam Iran sejak kematian Mahsa Amini 22 tahun Dua bulan lalu berikutan penahanannya karena melanggar peraturan berpakaian Islam yang ketat di negara itu Menjelang perlawanan malam tadi tiada seorang pemain Iran menyuarakan sokongan terhadap demonstrasi itu Walaupun Kapten Ehsan Hadzapih berkata semalam tenteranya menyokong dan bersimpati dengan rakyat negara itu Tetapi sebagai tanda solidariti pasukan itu enggan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum berlawanan Dan tidak meraihkan dua gol mereka berikutan langkah serupa oleh pakar sukan lelaki dan wanita negara Queroz yang membimbing Iran ke piala dunia 2018 berkata Dia berbangga dengan pemainnya walaupun tekanan politik Terpaksa mereka hadapi dan menggesa England dan lawan kumpulan B seterusnya Wales dan Amerika Syarikat untuk menyokong mereka Saya harap mereka menghargai pemain kami kerana kesungguhan mereka untuk beraksi katakannya Sebab tidak betul jika mereka datang ke piala dunia kali ini dan meminta mereka melakukan perkara yang di luar tanggung jawab mereka itu bukan misi mereka Mereka berada di sini untuk rakyat, untuk mewakili rakyat, untuk membanggakan mereka, untuk membawa kegembiraan dan kegembiraan kepada rakyat Itulah sebabnya mereka berada di sini Berita ini dipetik dari berita harian Jangan lupa untuk terus bersama dengan Moyo Abzudet Untuk info berita sukan selanjutnya, terima kasih